Subdi 3 Resmob di Treskrim Umpolda Metro Jaya berhasil menangkap 5 pelaku pembobolan ATM dengan menggunakan modus scamming. Kelima tersangka yang terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia ini diantaranya berinisial FH berasal dari negara Hungaria, LMN, IRL, dan ASC berasal dari negara Romania, dan seorang perempuan asal Indonesia berinisial MK. Ada pun modus operandi yang dilakukan para tersangka berawal sejak bulan Juli 2017 hingga Februari 2018. Para tersangka dalam menjalankan aksinya ini dibagi menjadi tiga kelompok yang memiliki tugas dan peran yang berbeda. Ada pun kelompok pertama bertugas menyediakan alat scamming berupa deep scammer, magnating encoder, dan spycam modifikasi serta alat software lain yang diperlukan untuk menjalankan aksinya tersebut. Sedangkan kelompok kedua bertugas untuk memasangkan alat-alat hardware di mesin ATM guna merekam data nasabah yang menggunakan mesin ATM tersebut. Spycam diletakkan di atas tempat pengetikan pin beserta deep scammer dan magnetic encoder. Alat tersebut akan merekam semua data ATM berupa pin dan informasi penting lain tentang nasabahnya. Setelah semua data terekam, data tersebut disimpan ke dalam hard disk atau flash disk sebelum akhirnya dipindahkan ke kartu ATM kosong. Dengan ATM kosong itulah para tersangka kemudian melakukan penarikan uang atas nama nasabah yang menjadi korban. Lalu terakhir kelompok ketiga bertugas untuk mengambil uang dan menukarkan uang tersebut menjadi mata uang asing dan bitcoin. Ada yang sebagian dipindahkan ke bitcoin untuk mempersulit penyidikan yang datang oleh Oli. Namun dari informasi yang masuk kami melakukan beberapa indikasi-indikasi akhirnya tertangkap. Di mana mereka melakukan pekerjaannya sejak bulan Oktober 2017, mereka melakukan beberapa tempat. Jadi TKP-nya itu ada di Bali, kemudian di Lombok, dan ada di Jakarta, serta Jogja. Jadi mereka keliling Indonesia dan berpindah-pindah sehingga menyulitkan untuk dilacak. Dari laporan dari pihak perbankan pada kami, kami melakukan kerjasama dengan BI dan perbankan. Dari hasil penyelidikan polisi, kelompok skamer jaringan internasional ini berhasil membobol 64 bank. Bank yang berhasil jebol itu terdiri dari bank lokal dan bank mancanegara. Ini adalah yang luar negeri, yang menjadi korban. 64 bank, dalam negeri, yang luar negeri. Jadi untuk totalnya kita belum dapat mempasti, yang penting kebeliaran. Atas perbuatannya kini para tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dan atau pasal 46 JO pasal 30 dan pasal 47 JO pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata! Salam Tribrata!